Perancis lolos ke Piala Dunia 2006 yang diselenggarakan di Jerman setelah menjadi juara grup 4 di babak kualifikasi zona Eropa. Dan berikut ini, adalah perjalanan Perancis di Piala Dunia 2006. Di Piala Dunia 2006, Perancis tergabung di grup G bersama Swiss, Korea Selatan, dan Togo. Pertandingan pertama Perancis adalah melawan Swiss. Pada pertandingan itu, kedua tim gagal mencetak gol hingga pertandingan selesai sehingga hasil akhir pertandingan itu adalah 0-0. Pertandingan kedua Perancis adalah melawan Korea Selatan. Pertandingan baru berjalan 9 menit, Thierry Henry berhasil menjebol gawang Korea Selatan dan membawa Perancis unggul sementara. Tertinggal satu gol, Korea Selatan yang berusaha untuk mencari gol penyama berhasil mewujudkannya menit 81 lewat Park Jisung. Setelah itu, tidak ada lagi gol yang tercipta sehingga pertandingan itu berkesudahan dengan skor imbang 1-1. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Perancis di babak penyisian grup adalah melawan Togo. Pada pertandingan itu, Perancis berhasil menang dengan skor 2-0. Gol dari Perancis dicetak oleh Patrick Vieira menit 55 dan Thierry Henry menit 61. Dengan hasil satu kali menang dan dua kali seri, Perancis berada di peringkat kedua grup dan lolos ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Perancis berhadapan dengan Spanyol. Pertandingan memasuki menit 28, David Villa berhasil mencetak gol lewat titik penalti dan membawa Spanyol unggul sementara. Tertinggal satu gol, Perancis kemudian bangkit dan mencetak tiga gol lewat Frank Ribery menit 41, Patrick Vieira menit 83, dan Zidane menit 92. Perancis pun menang 3-1 dan lolos ke babak 8 besar. Di babak 8 besar, Perancis berhadapan dengan Brazil. Pada pertandingan itu, Perancis berhasil menang dengan skor 1-0. Gol tunggal dari Perancis dicetak oleh Thierry Henry menit 57. Kemenangan ini mengantarkan Perancis ke semifinal. Di semifinal, Perancis berhadapan dengan Portugal. Pada pertandingan itu, gol tunggal Zidane menit 33 lewat titik penalti membuat Perancis menang dengan skor 1-0 dan lolos ke partai final. Di partai final, Perancis berhadapan dengan Italia. Pertandingan baru berjalan 7 menit, Zidane berhasil menjebol gawang Italia lewat titik penalti dan membawa Perancis unggul sementara. Tertinggal satu gol, Italia yang berusaha mencari gol penyama berhasil mewujudkannya menit 19 lewat Marco Materazzi. Setelah itu, tidak ada lagi gol yang tercipta hingga waktu normal berakhir. Pertandingan yang dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu juga tidak merubah skor dan pemenang pertandingan kemudian ditentukan lewat babak adu penalti. Di babak adu penalti, satu penendang Perancis gagal melakukan tugasnya sementara penendang Italia tidak ada yang gagal melakukan tugasnya. Perancis pun kalah di pertandingan itu dan gagal menjadi juara Piala Dunia 2006. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!